Intro Pemirsa kemunculan bakal calon presiden atau baca pres Ganjar Pranowo dalam video azan jadi perbincangan publik. Menanggapi hal tersebut Majelis Ulama Indonesia sebelumnya menilai ini bukan menjadi masalah. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas mengatakan apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo dalam video tayangan azan tidak menjadi masalah. Ia menilai justru dampaknya terhadap kehidupan keagaman umat Islam sangat besar. Anwar mempersilahkan baca pres lainnya untuk melakukan hal yang sama jika tujuannya untuk berdakwah. Apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu sebagai sesuatu yang baik ya. Karena dia pasti akan punya dampak yang positif menurut saya kalau ditinjau dari konteks dakwah ya. Tapi karena sekarang ini situasinya sudah mendekati Bill Press ya. Yang kebetulan juga Pak Ganjar adalah salah satu bakal calon presiden. Maka akhirnya ya masalahnya dihela ke persoalan politik gitu ya. Ya itu pertanda bahwasannya apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar itu menjadi sesuatu yang debatable ya. Ada yang karena menimbulkan pro-kontra. Kalau menurut saya pada dasarnya hukumnya boleh ya. Tidak ada masalah itu. Sementara Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofik menilai tidak ada yang salah dengan kemunculan Ganjar Pranowo dalam video azan. Perindo menyebut seruan terhadap kebaikan bisa dilakukan oleh siapa saja. Mau tampil di dalam videonya azan itu juga sah-sah saja. Tidak ada larangan. Kan ini soal kebetulan saja yang diambil ini mas Ganjar. Siapa tahu nanti baca pres yang lainnya. Tetapi saya ingin menggarisbawahi bahwa jangan ini diseret ke soal politik. Karena ini menjadi bias nanti dalam soal penafsiran. Karena hari ini mas Ganjar itu bukan menjadi gubernur, bukan menjadi anggota peluang. Dia menjadi rakyat biasa. Nah tentu saja karena ini menjadi rakyat biasa maka ini seharusnya tidak mendatangkan masalah. Ahmad Rofik menegaskan tidak ada unsur politik dalam tayangan azan Ganjar. Ia menjelaskan seharusnya tayangan azan direspon secara positif karena sifatnya mengajak dalam kebaikan.